Intro Sahabat Otomotif Kompas.com Ketemu lagi sama Claudia di video komparasi Kendaraan jenis sport utility vehicle atau SUV di Indonesia semakin banyak penggemarnya nih Salah satu segmen SUV yang kian digemari dan ramai pemainnya adalah berkonfigurasi 5-seater Bila membahas produk terbaru di segmen kendaraan ini ada 2 pemain nih Hyundai Creta dari Korea Selatan dan Suzuki Grand Vitara sebagai pabrikan asal Jepang Menarik sekali kan? Tapi sebelum Claudia lanjut ke videonya jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe And klik lonceng notifikasinya ya Yuk kita lanjut ke videonya Seperti biasa kita akan mulai dari harganya dulu nih Biar teman-teman juga bisa tahu apakah fitur-fitur yang diberikan kedua mobil ini worth it dengan harga yang ditawarkan Di rentang harga 300 jutaan nih ada Hyundai Creta Yaitu 291,3 juta sampai 403 jutaan Kalau Grand Vitara di harga 359,4 jutaan hingga 384,4 jutaan Hmm kira-kira fitur dan kecanggihan apa ya yang diberikan dua mobil ini Yuk simak videonya sampai habis ya Pada mobil Hyundai Creta, jika dilihat secara keseluruhan banyak sekali sensasi modern atau elegan di mobil ini dengan penyematan warna chrome Pada bagian samping terlihat perpaduan warna tuton yang memberikan kesan sporty Untuk menyempurnakan tampilan sporty, Hyundai membekali mobilnya ini dengan diamond cut alloy wheels berukuran 17 inci Kesan modern pada kereta pun terasa dengan boomerang type rear light di bagian belakang Untuk Grand Vitara sebenarnya punya pendekatan yang serupa Yaitu sporty melalui sentuhan melekuk dan garis-garis hitam Namun bedanya, alih-alih membawa nuansa modern, SUV ini menawarkan kesan gagah dan berotot Hal tersebut bisa terlihat dari bentuk lampu yang lebih lancip dengan LED DRL dan LED position lamp dan penyematan skid plate di bagian depan dan belakang Ada pun lampu di bagian kiri dan kanan tidak menyambung, namun membuat tampilan Grand Vitara jadi terkesan lebar Beralih ke bagian belakang Desain lampunya memanjang secara horizontal di mana bisa memberikan penerangan terang seperti lampu depan Kita masuk ke bagian interior Interiornya sama-sama mumpuni untuk digunakan harian bersama keluarga Kedua mobil ini ternyata punya karakteristik yang berbeda Grand Vitara lebih menonjolkan kesan maskulin dan gagah Sementara kereta elegan serta modern Generasi terbaru dari salah satu mobil legendaris Suzuki di tanah air Grand Vitara Sepintas mirip seperti bagian eksteriornya Kabin mobilnya dibuat terlihat tangguh dan kekar Hal tersebut bisa terlihat dari dashboard yang bertingkat-tingkat dan punya lekukan yang tegas Sementara interior kereta memancarkan kesan modern dan elegan Terbukti dari penataan dashboard yang slim, clean dengan dua warna Tetapi juga fungsional dengan banyaknya kompartemen penyimpanan Nuansa sporty pada interior kereta pun terasa dengan hadirnya setir berdesain D-cut Baik Grand Vitara dan kereta juga tidak mau kalah dalam hal penyajian kesan modern melalui penyematan fitur yang mudah untuk dijangkau dan dioperasikan Grand Vitara misalkan Pada bagian setir kemudi terdapat audio switch control serta hands-free phone control Untuk menjamin kenyamanan pengemudi dan para penumpang saat berkendara Menariknya, desain job Grand Vitara berbentuk lebar pada bagian samping serta belakang yang dinilai dapat menopang tubuh dengan baik selama perjalanan Tak ketinggalan, SUV ini sudah dilengkapi head unit touchscreen seluas 9 inci yang bisa terkoneksi dengan smartphone pengguna Ada pula panoramik sunroof khusus tipe GX Sehingga pengemudi dan penumpang tidak merasa bosan dengan melihat pemandangan sekitarnya Tidak perlu khawatir saat lupa membawa kabel untuk mengisi daya smartphone-nya Grand Vitara telah disematkan fitur canggih berupa smartphone wireless charging pada tipe GX Kereta sendiri sudah disematkan full TFT LCD Matter Cluster 10,25 inci dengan tampilan digital sebagai akses ke berbagai pengaturan fitur kenyamanan Termasuk pengaturan warna tampilan pada panel instrumen kluster Kereta turut dilengkapi layar display audio 8 inci dengan berbagai fitur yang bisa terhubung ke smartphone sebagai fitur hiburan Ini juga terhubung ke 8 unit speaker Bose Premium Sound System Namun sayang, layar hiburan tersebut tidak sepenuhnya dioperasikan melalui layar sentuh yang ada di kereta Dimana masih menggunakan tombol dan knob putar sehingga mengurangi kesan modern pada interior kereta Kenyamanan di dalam kereta tetap terjamin dengan disematkan ventilated seat Yaitu kursi yang dapat diatur sukunya untuk memberikan kesejukan bagi para penumpang serta pengemudi Terakhir, mobil juga punya panoramic sunroof yang menambah kesan premium Hyundai kereta dan Suzuki Grand Vitara adalah SUV yang sebenarnya memiliki sajian yang mirip Namun karakternya jauh berbeda Secara umum, Grand Vitara memiliki kelengkapan fitur yang terbilang cukup lengkap dan canggih Meski sisi desain dari mobil ini lebih mengedepankan kegagahan dan kedinamisan Secara umum, kelengkapan fiturnya terbilang cukup lengkap dan canggih Sebagai contoh, disematkannya head unit display atau HUD untuk tipe tertinggi, pedal shift, dan cruise control di semua tipe Tetapi jika melihat head unit pada Grand Vitara agaknya kurang laluasa meski sudah berukuran 9 inci saja Ukuran tersebut sejatinya lebih besar 1 inci dibandingkan kereta Tapi penataan dan sentuhan elegan yang menarik membuat jarak pandang ke bagian tengah cukup luas dan proposional Pada layar hiburan Hyundai kereta, disematkan Hyundai Blue Link sebagai Connected Car Service Yang memungkinkan para pemilik mobil bisa mengetahui berbagai informasi kondisi mobil terkini sampai posisi parkir Tak hanya itu, ada juga fitur Stolen Vehicle Notification and Stolen Vehicle Tracking Fitur tersebut akan beroperasi bila ada kemungkinan pencurian yang nantinya akan memberikan informasi ke smartphone pemilik untuk mengetahui posisi terkini Bila kereta dicuri, pemiliknya dapat meminta bantuan ke call center untuk mematikan operasi mobil ini Ada pun fitur Auto Pollition Notification atau SCN, SOS Emergency Assistance, serta Roadside Assistance yang bisa digunakan saat kondisi darurat Beralih ke fitur keselamatan, Grand Vitara punya sistem pengereman Anti-Lock Braking System atau ABS, Braking Assist atau BA, dan Electronic Brake Distribution atau EBD Untuk semua tipe ya, lalu juga ada Electronic Stability Program atau USP yang berguna membuat mobil tetap stabil di jalanan yang licin Hill Hold Control, Side Impact Door Beams, Isofix, hingga Child Proof Rear Door Lock Hyundai kereta sendiri memiliki semua fitur yang disebutkan menariknya, Hyundai tidak berhenti sampai di sana Diberikan fitur terkini yang memungkinkan pengendara lebih aman Perseroan menyebutnya Hyundai Smart Sense, yang mencakup Forward Collision Avoidance Assist atau FCA, Lane Keeping and Lane Following Assist atau LKA & LFA, Blind Spot Collision Avoidance Assist, sampai Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist Dari sisi fitur, jelas sekali Grand Vitara tidak lebih lengkap dan advanced dari Hyundai kereta Tapi soal aplikasi di jalan, belum tentu SUV legendaris itu kalah, namun memang harus dibuktikan dengan pengujian yang lebih jauh Untuk sektor dapur pacu alias mesin Karena spek ini begitu menentukan dalam menunjang kenyamanan berkedara Berdasarkan lembar spesifikasi, Grand Vitara dibekali mesin 1500cc dengan kode K15C Dual Jet yang ditambah teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS Teknologi itu digadang-gadang menawarkan efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan Mesinnya mampu menyalurkan tenaga melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan sebesar 101 tenaga kuda pada 6000 RPM Dan torsi 136,8 Nm di putaran 4400 RPM Sementara pada Hyundai kereta dibekali mesin dengan kapasitas yang sama Tapi punya tenaga jauh lebih besar, yakni 113 tenaga kuda pada 6300 RPM dan torsi 144 Nm Sistem transmisi di mobil juga lebih modern dengan IVP Belum lagi pengembudi dimanjakan dengan hadirnya pilihan mode berkendara Eco, Normal, Sport, dan Smart Berdasarkan data, sudah pasti Suzuki harus mengakui keunggulan dapur pacu dan transmisi kereta Namun melalui teknologi SHVS atau Mild Hybrid harusnya bisa membuat bahan bakar mobil lebih irit Sekian untuk video komparasi dari kedua mobil ini Jika kalian suka dengan videonya, kalian pastikan like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update dengan video-video di channel kami Sampai ketemu di video selanjutnya